Intro Seorang penjual martabak di Banyuwangi tiba-tiba menjadi viral di media sosial. Penjual tersebut bernama Imam Subhi yang menggunakan uang koin pecahan siribibu untuk membeli sebuah rumah. Koin-koin tersebut telah ia tabung selama bertahun-tahun menggunakan galon. Video ini menjadi viral setelah dibagikan oleh akun atdianailnx. Ternyata yang merekam video tersebut adalah seorang karyawan dari pengembang perumahan. Karena jumlahnya yang begitu banyak, uang koin tersebut-tersebut diangkut menggunakan mobil angkot. Imam diketahui telah menabung setahun 2023. Total uang koin yang terkumpul mencapai 45 juta dan digunakan sebagai uang muka DP untuk pembelian rumah tersebut. Silahkan kirim nomornya ke DM. Terus buat yang banyak, itu kira-kira berapa lama, kak? Blah-blah-blah. Jadi itu kurang lebih 3 tahun, guys. Kekumpulnya 46 juta. Sebenarnya itu totalnya ada 45.980.000. Cuma sama konsumennya ditambahi 20.000. Jadi pas 46 juta. Buat kalian yang lagi nabung semangat, semoga kekumpul lebih dari ini. Terus jangan lupa follow Jaitan Ramamud Bersaudara. Barangkali kalian lagi yang ada di Banyuani, yang lagi dari rumah. Subsidi atau mau beli cash bisa. Atau bisa langsung DM aku. Terima kasih.